Saudara-saudara, orang Asia itu terkenal punya banyak teman. Mereka hidup dalam komunitas. Mereka senang cincat, mereka senang berdiskusi, mereka senang ngerumpi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita bisa tahu ya, seseorang itu kalau ngomong sama kita, apakah memang tulus ngomongnya, otentik, natural, dan lain sebagainya. Nah, saya paling tidak suka, atau orang paling tidak suka ketika bertemu dengan orang, baik yang sudah dia kenal, maupun belum dia kenal, yang cara ngomongnya dimanis-manisin. Cara ngomongnya diasik-asikin. Dan itu kelihatan bahwa itu tidak natural, karena bukan dirinya. Kenapa demikian? Karena dia ingin menjual produk atau jasa, dan dia memperlihatkan gestur tubuh, memilih kata-kata, dan membentuk ekspresi wajah yang sebenarnya bukan dirinya. Ya, supaya kita bersimpati. Saudara-saudara, orang itu bisa tahu, apakah lawan bicaranya, lawan diskusinya, itu sincere, authentic, atau natural. Nah, Anda bisa lihat, misalnya kalau Anda ke restoran, Anda bisa lihat bagaimana seorang waitress itu memang ramah, atau pura-pura ramah. Nah, salesman juga saya bisa tahu, mana yang memang dia ramah, mana yang pura-pura ramah, karena disuruh bosnya, supaya produk dan jasanya bisa terjual. Oleh karena itu, dalam teknik penjualan dikatakan, be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Tiap orang punya gayanya sendiri-sendiri. Yang penting gaya Anda itu, dibuat sedemikian rupa, sehingga compatible, selaras, dengan gaya diskusi, gaya bicara, dari orang lain, yang menjadi target penjualan kita. sebab kalau mereka merasa tidak nyaman dengan cara kita berekspresi, cara kita berdiskusi, berinteraksi, maka aktivitas penjualan kita akan menjadi gagal. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi authentic, be yourself. Terima kasih.